Patricia N. Boyd adalah seorang model dan fotografer dari Inggris. Tahun 60-an, ia adalah model internasional terkemuka yang mewakili image gadis Inggris saat itu. Boyd pernah menikah dengan George Harrison, gitaris The Beatles pada tahun 1966, yaitu pada saat puncak ketenaran The Beatles. Patty Boyd kemudian bercerai dari George Harrison pada tahun 1977 dan menikah dengan Eric Clapton, seorang gitaris dan penyanyi yang juga teman George Harrison pada tahun 1979. Sayang, pernikahan kedua Patty Boyd dengan Eric Clapton ini juga berakhir dengan perceraian pada tahun 1989. Namun, George Harrison dan Eric Clapton bukanlah dua gitaris legendaris yang memiliki hubungan asmara dengan Patty Boyd. Ada gitaris ketiga yang juga tidak kalah legendaris dari George Harrison dan Eric Clapton. Ini adalah kisah cinta yang cukup rumit, dan mari kita saksikan bersama. Terima kasih telah menonton! Patty Boyd lahir pada tanggal 17 Maret 1944. Patty Boyd adalah inspirasi untuk empat buah lagu yang dibuat oleh George Harrison serta tiga buah lagu hasil karya Eric Clapton. Majelah The Rolling Stones menyebutnya sebagai Legendary Rock Muse atau Dewi Legendaris Rock. Patty Boyd memulai karirnya sebagai model pada tahun 1962, pertama di London dan kemudian di Paris. Sebagai model, Patty kerap kali muncul di surat kabar seperti The Daily Telegraph dan The Times, serta muncul sebagai model di beberapa majalah fashion Inggris seperti The Folk, Vanity Fair, dan di Perancis di majalah Elle dan Honey. Selain karir model, Patty Boyd juga pernah muncul dalam sebuah iklan televisi cemilan Smiths. Setelah bekerja sebagai model iklan, Patty Boyd ikut casting sebagai gadis pelajar di film The Beatles, A Hard Day's Night. Pada saat syuting film itulah, Patty Boyd berkenalan dengan George Harrison, gitaris utama group The Beatles. Patty Boyd sedang berpacaran dengan fotografer Eric Swain ketika Patty berkenalan dengan Harrison pada Maret 1964, di usianya yang baru 20 tahun. Patty kemudian putus dengan Eric Swain dan mulai dekat dengan George Harrison. Karena The Beatles sering pergi untuk tour dan konser, Patty dan Harrison bertemu di selesai kesibukan pekerjaan mereka. Karir model dan popularitas Patty Boyd melonjak akibat hubungan romantisnya dengan George Harrison. Mereka berdua adalah salah satu pasangan yang paling menonjol selama era itu di London, yaitu ketika para aktor, penyanyi pop, penata rambut dan model menjadi komunitas istimewa baru di London. Namun, karena popularitas dari anggota grup The Beatles, Patty Boyd menjadi musuh para penggemar wanita The Beatles. George Harrison bersikeras agar Patty meninggalkan karir sebagai model untuk menjaga privasi mereka. Pasangan itu bertunangan pada 25 Desember 1965 dan menikah pada 21 Januari 1966, di kantor cetan sipil Epsom. Patty Boyd dan Harrison pindah ke Friar Park, sebuah rumah neogothic Victoria di Henley-on-Thames, pada bulan Maret 1970, sebulan sebelum perpecahan The Beatles. Pada titik ini, dedikasi dan ketertarikan George Harrison terhadap spiritualitas India mulai memisahkan keduanya. Patty ingin memulai kehidupan keluarga yang utuh, tetapi sepertinya tidak bisa hamil. Patty tertarik untuk mengadopsi seorang anak, tetapi George tidak. Mereka perlahan-lahan mulai bertengkar satu sama lain. Pada bulan Mei 1971, Patty Boyd melanjutkan karirnya sebagai model, menantang keyakinan spiritual Harrison, dan hubungan mereka mulai renggang. Pada tahun 1973, George mulai kehilangan arah dan menyukai istri Ringo Starr, dekannya di The Beatles, yang bernama Maureen. Ketengaran The Beatles memaksa mereka untuk menjaga kehidupan sosial mereka, dan anggota band serta istri mereka menjadi seperti keluarga. Jadi tidak aneh jika dari mereka saling berkunjung ke rumah anggota band yang lain. Namun, Patty melihat perubahan ketika Maureen mulai menginap di rumah George Harrison. Patty juga melihat Maureen datang larut malam. Kemudian pada saat makan malam dengan Ringo dan istrinya Maureen, George mengakui perasaannya untuk Maureen. George menyatakan cintanya pada Maureen di depan Ringo dan kedua wanita ini, Maureen dan Patty. Patty kemudian lari ke kamar mandi sambil menangis, dan setelah itu tamu-tamunya pergi. Suatu kali, ketika Patty kembali dari shopping trip beberapa minggu kemudian, setelah kejadian makan malam itu, Patty menemukan George dan Maureen sedang berada di tempat tidur bersama. Di tahun yang sama, 1973, Patty kemudian memiliki hubungan dengan gitaris Rolling Stones bernama Ronnie Wood. Kemudian, George Harrison juga terlibat hubungan romantis dengan istri Ronnie Wood yang bernama Chrissy Finley. Ronnie dan istrinya Chrissy pernah diundang untuk tinggal di Fryer Park sebagai tamu George Harrison selama sebulan. Beberapa tahun kemudian, Chrissy Finley membeberkan hubungannya dengan George Harrison, dan mengatakan bahwa mereka pernah pergi berlibur bersama ke Portugal dan Swiss. Saat itu, Chrissy terbang ke sebuah villa di Portugal bersama George Harrison dengan persetujuan suaminya, Ronnie Wood. Tanpa disadari, persetujuan itu diberikan oleh Ronnie Wood hanya karena Ronnie Wood berencana untuk terbang ke Barbados bersama Patty Boyd. Pada tahun 1974, Patty Boyd meninggalkan George Harrison dengan alasan ketidakpercayaannya pada George Harrison, dan puncaknya adalah ketika George selingkuh dengan istri Lingo Starr, Morin. Pada tanggal 9 Juni 1977, perceraian pasangan itu difinalisasi. Lalu, muncullah sosok Eric Clapton dalam hidup Patty Boyd. Eric Clapton dan George Harrison menjadi teman dekat pada akhir 1960-an dan mulai menulis dan merekam musik bersama. Eric telah menjadi teman George sejak mereka pertama kali bertemu pada tahun 1964. Eric Clapton pertama kali bertemu dengan Patty Boyd di sebuah konser perpisahan grup musik The Grimm pada tahun 1969. Saat itu juga, Clapton jatuh cinta pada Patty Boyd. Clapton membeli rumah di dekat rumah George Harrison dan Patty pada tahun 1969. Dan Eric Clapton menjadi teman reguler rumah mereka di Friar Park. Eric Clapton kemudian berkencan dengan adik Patty Boyd yang bernama Paula, karena Paula terlihat mirip dengan Patty dan memiliki sikap yang sama dengan Patty. Eric Clapton melakukan ini untuk mencoba mengatasi ketertarikannya pada Patty. Patty Boyd tahu bahwa Eric menyukainya dan tertarik padanya. Patty mulai menanggapi Eric untuk membuat George tertarik padanya lagi, atau setidaknya membuat George cemburu. Pada tahun 1970, Eric menelpon Patty dan memberitahu Patty isi hatinya. Patty menjawab bahwa dia masih mencintai George Harrison. Eric lalu mengirim surat kepada Patty tanpa ternyata tangan. Di dalam surat itu, Eric menulis bahwa dia mencintai Patty Boyd dan ingin bertemu. Patty menunjukkan surat itu ke suaminya George Harrison dan George menanggapi surat itu sebagai surat yang dikirim oleh orang gila. Kemudian Eric menelpon Patty dan mengakui bahwa ialah yang menulis surat itu. Pada tahun 1974, George Harrison pergi ke India sendirian tanpa Patty Boyd. Patty Boyd pergi ke Los Angeles untuk mengunjungi saudara perempuannya yang bernama Jenny. Kemudian Patty pergi ke Miami mengunjungi Eric Clapton. Patty mengaku melakukan hal itu hanya memanfaatkan Eric Clapton untuk membuat George Harrison cemburu dan kembali padanya. Kemudian tanpa disadari, Patty merasakan bahwa dia mencintai Eric betulan, bukan main-main. Satu malam, George Harrison meminta Eric Clapton dan Patty Boyd untuk datang ke Friar Park ke diamond George Harrison. George telah menyiapkan dua gitar dan dua amplifier kecil. Dan ketika Eric datang malam itu dengan Patty, George mengundang Eric Clapton untuk duel main gitar. Permainan gitar itu dilakukan di depan wanita yang mereka cintai untuk menonton duel dua gitaris. Keduanya bermain selama dua jam di depan empat orang, termasuk Patty Boyd. Pada tanggal 4 Juli 1974, Patty Boyd meninggalkan George Harrison. Patty Boyd kemudian menikah dengan Eric Clapton di Tucson, Arizona pada tanggal 27 Maret 1979. Mereka berdua tetap berteman dekat dengan George Harrison dan George memanggil Eric Clapton sebagai suami mertua atau husband-in-law. Pernikahan Patty Boyd dengan Eric Clapton mulai goyang dan Patty mulai minum minuman beralkohol. Tetapi masalah ini dapat ditutupi oleh image-nya sebagai public figure berpasangan dengan Eric Clapton. Eric kemudian mengatakan bahwa ia telah melakukan seksual abuse dan menyakiti Patty saat mereka menikah. Dan Eric adalah pemabuk berat. Selama pernikahannya, Eric Clapton dan Patty Boyd mencoba untuk memiliki anak, tetapi tidak berhasil. Pada tahun 1985, Patty Boyd dipermalukan di depan umum oleh sejumlah perselingkuhan yang telah dilakukan Eric Clapton. Kemudian muncul fakta bahwa Eric memiliki dua anak dari wanita yang berbeda, termasuk satu anak laki-laki bernama Connor dari wanita bernama Lori Del Santo. Hal ini sangat menyakitkan hati Patty karena Patty Boyd tidak dapat memiliki anak. Eric Clapton dan Patty Boyd bercerai pada tahun 1989. Patty mengatakan bahwa selama menikah dengan Eric Clapton, Eric adalah seorang alkoholik dan banyak melakukan perselingkuhan. Patty Boyd kemudian berpikir bahwa ketertarikan Eric Clapton padanya saat Patty menikah dengan George Harrison semata-mata hanya alasan kompetitif dalam persahabatan George Harrison dan Eric Clapton. Patty mengambil kesimpulan bahwa Eric hanya ingin apa yang dimiliki George. Setelah tahun 2007, majalah The Rolling Stones menyebut Patty Boyd sebagai Dewi legendaris rock untuk perannya dalam menginspirasi musik Harrison dan Clapton. The New York Times mendeskripsikan cinta segitiga Boyd, Clapton, dan Harrison adalah sebagai salah satu keterikatan romantis paling mistis dalam sejarah rock and roll. Selama menjadi pasangan George Harrison, Patty Boyd menginspirasi beberapa lagu The Beatles yang diciptakan oleh George Harrison, termasuk lagu yang berjudul I Need You, If I Needed Someone, Love You Too, Something, dan For You Blue. You Don't Realize How Much I Need You Patty Boyd juga menjadi inspirasi untuk lagu cinta ciptaan Eric Clapton, yaitu lagu berjudul Laila, Bill Bottom Blues, dan Wonderful Tonight. Menarik kisah cinta segitiga atau segi empat atau segi lima ini dan saksikan terus kisah-kisah dari kisah 15 menit. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan kita ketemu lagi di kisah-kisah menarik di channel kisah 15 menit. Bye!